Demi mengemankan pelaksanaan pemilihan umum 2024, Polres Bau-Bau menggelar simulasi pengamanan kota di kawasan pantai Kamali, kota Bau-Bau, Kamis 12 Oktober 2023. Simulasi dilakukan mulai dari tahapan penanganan kerusuhan. Dalam kampanye caleg, penanganan gangguan perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS, hingga pengamanan dan pembubaran aksi unjuk rasa di kantor KPU. Simulasi pertama dilakukan dengan penangkapan tiga orang pelaku yang menyusup dalam kampanye caleg sehingga polisi meringkusnya. Selain itu, polisi juga melakukan simulasi penangkapan terhadap pelaku yang membuat kerusuhan dalam perhitungan suara di TPS. Dalam simulasi itu, Polres Bau-Bau juga melakukan simulasi pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan depan kantor KPU. Masa yang penuh luapan amarah menendang polisi yang gunakan tameng hingga kemudian polisi membebarkan masa dengan mobil meriam air. AKBP Bugin Masukan Misalayuk ke Polres Bau-Bau mengatakan kegiatan itu merupakan simulasi sistem pengamanan kota guna mengantisipasi gangguan saat agenda pemilu berjalan. Ia juga menambahkan pihaknya sudah memetahkan daerah yang rawan konflik saat pemilu nantinya. Deklarasi pemilu damai 2024 di wilayah hukum Polres Bau-Bau dan yang kedua yaitu simulasi sistem pengamanan kota. Jadi kita mengantisipasi apabila pada saat pelaksanaan agenda-agenda pemilu yang terlaksana sekarang ini ada gangguan-gangguan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan damai. Sudah dipetakan Pak lokasi yang dianggap rawan Pak? Sudah, sudah kami petakan dan kami telah mengantisipasi dengan menempatkan personil-personil yang nanti rencananya sesuai dengan agenda pentapan pemilu berjalan. Simulasi terakhir yakni Polairut memperagakan meringkus masa yang didatangkan dari luar pulau yang datang ke kota Bau-Bau dengan menggunakan kapal cepat. Kontributor Defriat Noneke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tengkara Terima kasih. Terima kasih.